Oke, gue mau meluruskan dan mengomentari tentang postingan Mbak Im yang memposting muka gue Dengan caption Gue baca dulu ya, gue lupi Dengan caption Mana sih? Oh ini Gak pernah saya merasa dendam sama dia Dia tetap teman saya Doa terbaik untuk Nikita dan anak-anaknya Semoga dia sabar dan berseradik kepada Allah Tapi sebelum itu gue mau menjelaskan Triggernya itu sebenernya apa sih? Karena kan kalian juga selama ini menerka-nerka Ada yang sotoy Ada yang makin ngebakar Ada juga sebagian walaupun gak banyak yang coba untuk menetralkan Ya, jadi triggernya itu adalah Oke, nah gue udah gak usah pake lagi yang namanya Inisial-inisial lah ya Gue langsung sebut aja namanya adalah Iam Nah, kalian mungkin menyangka Kalau Iam itu gue ambil pada waktu Iam itu bekerja bersama Baim Padahan tidak begitu ceritanya Memang Iam pernah ikut gue ke Korea Waktu gue bekerja sama-sama salah satu klinik kecantikan yang ada di Korea Dan gue memang melakukan operasi plastik Sebetulnya ceritanya itu Bukan gue ngambil Iam saat dia bekerja dari Baim Tapi gue waktu itu minta tolong ke Iam Untuk membantu konten klinik kecantikan yang sedang bekerja sama-sama gue Jadi gue sempat telepon Baim Dan Alhamdulillah direspon dengan baik Saat itu Baim sedang bersiap-siap Untuk melaksanakan ibadah umroh bersama istri tercinta Ya, disitu gue ngomong Baim, mau berangkat umroh ya Kira-kira bawa berapa orang ya Oh enggak kok Cuman sama istri dan apa namanya tuh Rombongan kata dia Oh oke, boleh enggak gue pinjam Iam sebentar ya Buat berangkat ke Korea Karena gue mau ada kerjaan di sana Dan Baim pun Alhamdulillah memberikan izin dengan baik Sampai gue pun masih ada sempat Whatsapp dia juga Karena memang ada perjanjian gue antara dia Yang gue enggak boleh share juga sama kalian gitu Pokoknya ada Ini Whatsappnya belum gue hapus sama sekali Untuk menjadi bukti nanti ketika Jadi gini, gue itu tidak pernah mau dibilang sama orang itu Sok ikut campur Atau sok apa, sok ini, sok itu Enggak mau Apa yang gue lontarkan di mulut gue itu adalah kejadian faktanya Bukan yang gue rekayasa Berangkatlah Baim Umroh dan berangkatlah gue ke Korea Dan semua karyawannya Baim pun Karena sang bosnya juga sedang beribadah Umroh Jadi sudah tidak ada konten lagi Yang memang harus karyawannya itu bekerja Stay di sana gitu Khususnya yang namanya Iam Jadi mereka terbebaskan untuk waktu yang lumayan lama Nah saat itu memang waktunya itu bertepatan dengan Umrohnya Baim Dan gue pergi untuk plastik surgery ke Korea Sampailah gue ke Korea Masuklah gue ke ruang operasi Iam selalu nge-record ya kan Karena perjanjian Karena gue ada kerjasama dengan klinik tersebut Jadilah sebuah konten ya Terus terbentuklah hidung ini Ini juga hidung sebelumnya Sebetulnya belum jadi Karena kemarin dibuang dulu Dinetralkan dulu Nanti tahun depan baru betul-betul dibikin mancung Kayak Kim Kardashian ya Nah sudah itu Sampailah di Jakarta Iam sudah selesai untuk berurusan sama gue Karena buat gue Gue minta bantunya sama Iam tuh cukup selesai Sampai di Jakarta Diedit lah video segala macem Dan belum tayang Tayangnya pun baru kemarin Janua Eh 2020 Bulan berapa ya Pokoknya kalian scroll aja ke bawah Ada itu yang gue ke Korea Nah itu baru ditayangin Setelah itu Iam itu benar-benar At all Sudah tidak lagi Gue telepon Dan kita benar-benar lost contact Dan gue pun kalau kalian mau bukti Gue itu belum terlalu fokus sama yang namanya konten YouTube Lo boleh scroll ke bawah Lihat Kebanyakan kalau lo scroll ke bawah Itu gue biasanya upload tuh sebulan sekali Ada yang dua bulan sekali Ada yang seminggu sekali Jadi gue belum butuh karyawan tetap Gue pasti akan manggil cabutan-cabutan yang gue bayar per event Ya disitu setelah itu dua minggu setelah pulang dari Korea Gue langsung menghubungi Iam lagi Dua minggu ya Itu jaraknya jauh loh Dan Baim juga sudah pulang dari ibadah umrohnya bersama istri Cercinta Ya nah dari situ gue telepon lagi dan gue menanyakan memory card dari kamera yang dia bawa Gitu karena kameranya ada tapi memorynya gak ada karena gue harus bikin konten lagi Jadi dulu itu gue sekali bikin konten tuh langsung tiga empat Karena gue itu lagi sibuk-sibuknya syuting nih Kita kepo Ada juga program ada juga bintang tamu-bintang tamu Pokoknya gue tuh syuting itu seminggu bisa dari Senin sampai Minggu Bayangin itu menguras waktu tenaga dan energi gue Makanya gue gak terlalu mood untuk bikin konten Tapi kalau gue mau bikin konten gue pasti seharian itu akan bikin tiga paling banyak atau empat Nah oke setelah itu kan gue telepon Iam Untuk meminta mengembalikan memory card gue yang ketinggalan Kayaknya kebawa sama dia dan ternyata memang betul ada Nah saat Iam mau mengembalikan memory card kamera gue Gue itu lagi bikin konten di rumah Ya ini kejadian yang sesungguh-sungguhnya Lagi bikin konten di rumah Dia telepon gue bilang masuk aja Iam Masuklah dia naik ke atas Gue lagi bikin konten entah suaranya si Iam masuk Atau mukanya dia masuk Gue gak tau selesai dari dia balikin memory card ya Dia langsung cabut guys gitu loh Dan bener-bener gak lagi ada di gue Dan gue juga lagi gak mau buang-buang duit punya karyawan untuk bikin konten youtube Yang padahan konten youtube gue juga pun tidak terlalu banyak postingannya gitu loh Kalau kalian gak percaya juga Kalian scroll kebawah cek sendiri mulut gue ini bohong enggak Nah tiba-tiba Tiba-tiba gue ditelepon Gue ditelepon Baim telepon Yang gue juga gak bisa kasih tau Dia ngomong apa Tapi cukup membuat gue shock dengan perkataan dia yang menuduh seseorang lagi Itu tapi ya sudahlah Setelah itu dia whatsapp Dia tanya Dia kayaknya mau make sure apakah betul di si Iam sama gue Dan gue pun membalasnya gitu loh Ya sudah gue share juga di sasori gue Gue bilang Gue itu sama Iam cuman cabutan Dan memang terakhir itu cuman di Korea Setelah itu tidak ada lagi pekerjaan di gue Karena gue pun belum minta tolong lagi gitu Dan gue menjelaskan Bahwa gue kalau bikin konten itu sehari pasti 3 kali Dan gue tidak mau punya karyawan tetap dulu Karena gue juga gak terlalu konsen yang namanya di dunia peryoutupan Gitu Nah singkat cerita ya Tiba-tiba Si Baim whatsapp gue lagi Ya dia bilang Kalau si Iam ini udah gak kerja sama dia Lah dia menuduh kalau Kalau Iam itu kerja sama gue Padahal kan gue udah bilangin Kalau gue itu sama youtube itu gak terlalu konsen Dan gak banyak uploadan Paling sebulan sekali Masa kalau sebulan sekali gue harus pakai karyawan Mendingan gue kasih yang catutan Eh yang catutan Yang cabutan Yang gue bayar per event Sekali bikin video Udah gue bayar jebret gitu Ngapain gue harus gaji per bulan gitu loh Nah Gue lagi pergi tuh ya Pokoknya adalah ke suatu tempat Terus Banyak yang ngomong soal Nik lu sekarang bikin konten youtube Blablabla Oh kemarin lu berangkat sama ini Ya iya Oh iya lu tau gak Kalau Iam kan udah gak kerja lagi sama Baim Nah disitulah gue langsung telepon si Iam Gue bilang Iam emang iya lu udah gak kerja sama Baim Ya udah enggak Oh ya udah kalau gitu lu mau gak kerja sama gue Nah gue tuh gak pernah nanyain apapun Kenapa dia keluar segala macem Tapi Ini just for your information Walaupun ini gak penting banget sebetulnya ya Gue tuh udah kenal sama Iam Dan bekerja sama sama dia itu Kurang lebih 2 tahun di TransTV Dulu ada namanya program pagi-pagi pasti happy Ya disitu gue kenal dia Gue tau bagaimana karakternya Gue tau bagaimana sifatnya Walaupun gue tidak 24 jam sama dia Ataupun setiap hari Eh setiap hari deng Senin sampe Jumat Jam setengah 9 dulu gue ingat Setiap hari cuma Sabtu sama Minggu aja Kadang-kadang enggak gitu kan Tapi Kalau di Di acara tersebut Memang gue lebih banyak kontekkan langsung Beradaptasi langsung Dengan yang namanya Iam gitu loh Jadi gue tau lah Orang bagus Masa gue gak ambil Gitu kan Dan memang dari dulu gue pengen bekerja sama Sama dia gitu Kalau kita bekerja itu kan Kita sama orang harus punya feel Harus dilihat auranya Jangan memperkerjakan orang juga asal-salah Nanti takutnya apa yang mau kita lakukan Malah jadinya gak lancar Harus memperkerjakan juga orang jujur Gak boleh jadi maling Karena apalagi di rumah gue ini Berlian Jam tangan mewah Uang segala macem Itu semua gue geletakin Sembarangan Jadi Nomor satu orang yang harus kerja di tempat gue itu adalah Kak boleh maling Dan dia harus jujur Yang lain-lainnya busuk atau jelek Itu masih bisa diperbaiki Tapi kalau uang dua ini Ini pasti susah untuk diperbaiki Nah Karena gue tau Iam itu cukup berkompeten di bidangnya Ya ketika dia sudah gak kerja sama Mbak Im Dengan Gue tanya Lu gak masalah apa sama Mbak Im Kok lu keluar gak ada masalah apa-apa Oh berarti baik-baik aja dong Gitu kan Yaudah kerjalah dia sama gue Gue ajaklah dia ke Bali saat itu For the first time ya Memang itu anak orang baik Alhamdulillah dia jadi Fotografer pribadinya Lorenzo Tau kan Lorenzo Pembalap Pembalap motor GP Tau kan Lu bisa lihat di Instagramnya Iam sendiri Dia jadi fotografer Pribadinya Lorenzo Bahkan Lorenzo Sampai pinjem celana Dan sepatunya Iam Bayangin Semua itu tidak ada yang kebetulan Kalau manusia itu tidak baik Ya mungkin dilihatnya sama kalian Netizen Gue ini sepertinya huru-hara Berarukan Segala macem Tapi biarlah itu gue Umbar kemana-mana Jadi yang baiknya Biarlah gue Orang-orang di sekitar gue Dan Tuhan yang tahu gitu Kalaupun gue harus taruh di sebuah konten Bukan berarti gue ingin terlihat baik Di depan muka kalian semua Tapi gue ingin mengajarkan Cara berbagi Yang tulus penuh kasih sayang itu Seperti apa Gitu loh Ya kenapa gue baru bahas sekarang sih Ya Karena gue memang baru tahu detailnya itu sekarang Dulu ya Dulu banget gue sempat denger selentingan-selentingan gitu Tapi gue gak terlalu tanggepin Kenapa Mungkin terlalu sibuk kali ya Tapi kalian harus Jangan pungkiri Kalau gue emang sibuk Dulu kan ada Nikita Kepo Selain sampai Jumat Ya kan Terus kadang-kadang gue juga di bronis Gantiin Ibu Ayu Atau siapa yang gak masuk Atau gak jadi bitang tamu Gitu Nah terus ngurusin bisnis gue Jadi gue cuma denger-denger aja Dan gue tuh orangnya tuh Gue tuh jujur ya Gue tuh baru nonton Bener-bener nonton Konten-konten Artis-artis yang sekarang punya channel Youtube Itu baru sekarang Kurang lebih satu bulan ini Gitu loh Karena gue mau belajar Gimana sih Biar edit yang bagus Gimana sih Biar ini yang Cara angle ngambil gambar yang bagus Di Youtube Segala macem gitu Ternyata Gue gak bisa pungkiri juga Kalau di Youtube itu ada cuannya Nah Kenapa akhirnya gue nonton Kontennya dia Karena ada Biasalah netizen itu kan Kadang-kadang ada yang baik Kadang ada yang gak baik Nah yang baik ini Yang share Ke gue linknya Kak Nonton ini deh Di menit kesini Si dia ngomong begini Begini Mukanya si Iyam Ditaruh paling depan Gue lagi mau Bobok cantik Gue buka lah linknya Gue pantengin dari awal Sampai Oh ya bener Bukan hanya di videonya Tapi gue pun Membaca Hampir rata-rata Semua komennya Yang membuat gue Jadi makin shock Kenapa? Soalnya ada Ada Banyak banget komen Yang akhirnya Melontarkan seperti ini Oh pantesan Pantesan aja Yang keluar Milih dari Baim Orang yang baik Dia lebih milih Dajjal Atau setan Ternyata dia Maling Nah Gue akan yang kebawa Padahal gue gak tau Menau urusannya Gitu loh Dari situ Gue mulai kayak Aduh Kok begini ya Dia yang Maksud gue Seorang yang Panutan Bisa dibilang Kalau netizen kan Ngomongnya adalah Panutannya The true hero Masyarakat Indonesia Kok bisa menakukan Hal seperti itu Tanpa harus Meminta izin Gini Kan gue akhirnya tanya Ini bikin video ini Dia minta izin Enggak? Ternyata enggak Gitu Maksud gue Kalau udah ada izinnya Dari orang tersebut Gitu kan Ya Ya Oke-oke aja sih Karena Ternyata mereka Udah kongkolik Ternyata Ini kan enggak ada izin Dan hampir rata-rata Netizen Kalau kalian lihat Semua komennya Ya Itu semuanya Mengarah Ke Iam Kenapa enggak Ke foto-foto yang lain Kan banyak Kenapa mengarahnya Semua ke Iam Nah Dan posisinya netizen Iam itu Sudah resign Kenapa harus Fotonya Ditaruh Paling depan Seolah-olah Dia melakukan Kesalahan Gitu loh Itu kan enggak boleh Nah Memang Memang Mbak Im Yang baik hati itu Ya Yang suka menolong Orang banyak Itu Tidak menyebutkan Nama sama sekali Tapi Beliau Mengiring opini Dan bisa kalian Baca sendiri Komennya Kan komennya Bisa dibaca Kenapa Semuanya Mengiring Eh Kenapa Semuanya Berpikir Menilai Bahwa Iamlah Yang malingnya Kalian Jangan menutupi Mata Dan hati Kalian Kalau yang Salah Kalian harus Bilang Salah Kalau yang benar Kalian harus Bilang Benar Hah Begitulah Makanya Kenapa Triggernya Gue tuh Cuman ingin Meminta Kalau Keluar Dengan baik-baik Sudahlah Tuntaskanlah Dengan baik-baik Gini ya Mungkin Mungkin memang Mbak Im Orang yang baik hati ini Dan suka berbagi Sudah membuat Video klarifikasi Tapi apakah Mbak Im Orang yang baik hati ini Dan suka berbagi Sudah klarifikasi langsung Atau ngobrol langsung Ke Iam Yang sudah Menurut Niki ya Ya gue sih juga Orangnya jahat banget Ya gitu Tapi gue Gue jahat Dan gue juga Kalau udah nolong Sih jangan ditanya Gitu Kayak beberapa orang-orang Yang ada di sekeliling gue Bencong-bencong lah ya Gue berusaha Dan gue selalu Mengajak mereka Yuk kita kerja sama-sama Kita kaya sama-sama Lo maunya bagaimana Gue kasih jalan Lo maunya bagaimana Gue kasih jalan Harusnya mereka Dibayar cuman Rp350.000 Untuk pertama kali Muncul di TV Dan mungkin Gak sampai Rp350.000 ya Tapi dengan Usahanya gue Gue ngomong Gue bilang Jangan lah Ini kan temen gue Segala macem Ini tuh Akhirnya bisa temus Rp1.000.000 Masuk ke TV Orang kenal Terima endorsean Lalalala Lili-lili Itu tuh Tapi Memanfaatkan orang Yang sudah Memberikan peluang Jalan untuk Dia menuju sukses Ternyata dimanfaatkan Otomatis gue akan mundur Tapi Gue tidak akan membuat Satu konten Yang Menggiring opini Wah Pas banget nih Dia keluar nih Ah gue jadiin konten Kan gue ada pecuan Gue gak begitu Kalian boleh cek Dimana konten Youtube gue Yang gue menggiring opini Atau hanya sekedar Bikin tebak-tebakan Kalian Supaya mikir Siapa sih sebetulnya Yang salah Gitu Itu gak baik Itu gak baik Nah satu lagi Kenapa Baim tidak Menelepon Iam Kan Iam gak ada Salahnya Kenapa Dia mau Kenapa Iam mau Iam jadinya Resign Ya harusnya Ditanyain dong Tapi kan Kalau gue nanya Ke Iam Tidak ada masalah Gitu kan Dan gue tanya juga Ke Baim Saat itu Tidak ada masalah Tapi kenapa Timbul video itu Kan kita Mungkin Kalian Gue pun juga Bingung Kenapa Ya Nah Mungkin gini aja lah ya Daripada kita Selalu Kalau gue sih orangnya Percintra Pecitraan gitu ya Kalau gue ya jelek Ya jelek Ya terserah aja lah Kalau baik ya Alhamdulillah Masih dibilang baik ya Kenapa gak Gini aja deh ya Mendingan kita ketemu aja Bertiga Atau lu juga boleh Bawa orang Beserta kamera-kameranya Kalau mau dijadikan Konten Youtube pun Tidak ada masalah Ya Mendingan selesaikan Ya Karena Ini menyangkut Bukan untuk Hanya satu orang Gitu Ingat Iam itu Punya keluarga Keluarganya itu Tidak sekuat Keluarga-keluarga Gue Atau Yang ada di luar sana Janganlah kalian Juga netizen Membuli Sampai ke Almarhum ibunya Yang tidak tahu Apa-apa Sampai keluarganya pun Kalau gue Kalau misalkan Ini ada yang bilang Kalau nanti Tiba-tiba Iam Menyakiti hatinya Bagaimana Ya Kalau dia Menyakiti hati gue Ya Bekerja dengan Tidak tulus Atau apa Ya go ahead Pergi aja Gitu loh Tapi gue Tidak akan pernah Membuat satu konten Yang akhirnya Membuat Namanya dia pun Jadi Jelong Gitu kan Dengan Dengan hal yang Tidak pernah dia lakukan Yang namanya manusia Itu wajar Nanti juga Yang namanya manusia Mengecewakan manusia Itu adalah Suatu yang lumrah Yang namanya manusia Punya hilaf Tapi gue tahu Orang yang gue Sedang bicarakan ini Memang Sampai detik ini Sudah kurang lebih Hampir mau Setahun Ya Dia tidak pernah Sama sekali Mengecewakan Dia bekerja Dengan Dengan Kemampuannya Dia Bagus Selama ini Belum pernah ada Cacat sedikit pun Karena Gue itu Membatasi Antara Pekerjaan Dengan pertemanan Dan gue selalu Memberikan Kepercayaan sama orang Ketika kepercayaan itu Tidak bisa dipergunakan Dengan baik Itu akan gue ambil Dan dia akan gue buang Gitu Selama ini So far Karena kan pasti banyak banget Yang nanya Kenapa sih Kau dibelain banget Gue bukan ngebelain banget Posisinya adalah Iem itu kerja sama gue sekarang Dan gue tidak pernah mengambil dia Dari siapapun Sebetulnya Ini pun tidak patut Untuk dibahas Karena ini gak penting Cuman karena jadi besar Ya Jadi ini harus diberitahu Untuk kalian semua Wahai masyarakat Indonesia Ya Lain kali Ya Kalau ada huru-hara Keributan apapun Nikmati saja Jangan netizen pun Jadi ikut andil Seolah-olah mereka paling tahu Saya yakin Di antara Beribu banyak netizen Yang ada di Indonesia Kalian juga belum pernah Ketemu sama idola Yang kalian follow Dan kalian juga Belum pernah tahu Kehidupan aslinya Seperti apa Seperti saya Mungkin juga Kalau yang ngebelain saya Kalian juga mungkin Belum pernah tahu Kehidupan saya Sebenarnya Seperti apa Tapi saya berterima kasih Karena masih banyak Orang yang mencintai saya Mungkin memang Untuk Di Di sini ya Di Indonesia ini Khususnya Kejujuran itu Akan lebih menyakitkan Gitu kan Kejujuran itu Akan susah sekali Untuk diterima Untuk kalian semua Untuk semua media Sosial Media online Apalagi media-media Yang bersangkutan Dengan gosip-gosip Para selebriti Artis Papa Natas Niki Cuma mau bilang Terserah kalian Mau bikin judul apa Kalau itu Bisa membuat Kalian makan Memberi rezeki Kepada anak Dan istri kalian Yang ada di rumah Silahkan monggo Berarti Gue itu Bisa membawa Rezeki Untuk kalian semua Ya Tapi Gue sangat Menyayangkan Kenapa Gue ini Yang kalian Teman-teman Media online Bilang Teman Tapi tetap Disikat juga Mungkin Di antara Para artis Yang ada Di ibu kota ini Hanya Mungkin Hanya beberapa orang Yang sayang Sama yang namanya Teman-teman media Gitu Termasuk Gue yang selalu Yang selalu Memperhatikan Kalian sudah makan Atau belum Gitu Kalian Lagi Ada Kesusahan Apa Mungkin Hanya sedikit Dan itu Termasuk Salah satunya Gue Ya Cobalah Untuk Sedikit Lebih Baik Terhadap Nikita Mirzani Beritakan Apa yang Sesungguh-sungguhnya Jangan Dibalik-balik Kalau itu sih Bukan sesungguhnya Itu dibalik Itu Lo liat Gue masih di kamar Gue Gue bisa tidur Di kasur gue Yang mahal Ini Yang harganya Lebih dari 100 juta Bangga Kenapa Karena Gue aja bisa beli kasur Hasil Harganya 100 Gitu Ya gue bangga lah Bukan sombong Terserah Kalau mau dibilang sombong Sombong juga sih Ya pokoknya Buat kalian semua Alhamdulillah Gue masih bisa memberikan Rezeki Untuk kalian Dengan caranya Masing-masing Ya walaupun Ada beberapa Oknum Yang memanfaatkan Berita-berita kalian Untuk dijadikan Satu konten Atau untuk Ditaruh di Feed Atau apa Segala macam Tidak ada masalah Ya Gue sih Cuman bisa bilang Semoga itu Menjadi Berkah untuk kalian Semua Dengan cara Ya gue Gatau ya Kalau gue sih Sepertinya udah biasa Sih Digituin Cuman kalau yang Berita yang ini Gue agak sedikit kecewa Karena Ya Apa ya Masa Judulnya Nih kita difonis 6 bulan penjara Tapi aku masih tidur Di rumah Aduh udah lah Terserah aja lah Gue itu Adalah artis Gue itu Adalah selebritis Gue itu The public figure Kalau gue Tidak bisa menerima Cacian Apalagi pujian Yang berlebihan Berarti gue Gak usah Jadi artis lagi Ya itulah Baru Nikita Mirzani Adalah artis Yang sesungguhnya Karena apa Dibully Iya Dicintai Iya Bisa membawa rezeki Untuk kalian semua Iya Bisa menaikkan followers Untuk kalian semua Iya Bisa membuat kalian Yang tadinya Tidak dikenal orang Menjadi dikenal orang Yang tadinya Insagam kalian Tidak dicontreng biru Sekarang pada Contreng biru Berarti kalian harus Berterima kasih Sama Nikita Mirzani Oke Mbak Im Ditunggu waktunya Untuk kita Bersama-sama bertemu Ya Bawa kamera masing-masing Oke Sampai ketemu di konten berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lola